Pemirsa pelaku penyerangan terhadap perwira polisi Polda, Sumatera Selatan yang terjadi beberapa bulannya lalu di Jalan Karanganyar, Palembang, Sumatera Selatan berhasil ditangkap. Petugas harus melepaskan tembakan berulang kali ke udara karena pelaku mencoba kabur saat hendak akan diringkus. Inilah suasana penggebekan pelaku Residivis Penyerangan JL di tempat persembunyiannya di Jalan Karanganyar, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus, Palembang. Tim Satuan Unit Intel Kemporesta Palembang sempat melepaskan tembakan beberapa kali saat menangkap pelaku. Pelaku dikenal sering meresahkan warga karena kerap menggunakan senjata api rakitan miliknya di beberapa tempat. Pelaku terakhir kali melakukan penyerangan terhadap rumah perwira polisi Polda, Sumsel, AKPAF di Kecamatan Gandus, Palembang. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 351 ke HP Junto Undang-Undang Darurat tahun 1951 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.